Intro Menteri Ekonomi Pendudukan Israel, Niro Barkat, sebelumnya mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi target sasarangan rudal negaranya. Militer Iran sendiri dengan tegas mengatakan negaranya akan menghadapi segala jenis ancaman musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran Brigadir Jenderal Keumart Heydari pada Kamis 25 Januari 2024. Dikatakannya, Angkatan Darat Iran saat ini berada pada tingkat kesiapan tempur dan pertahanan tertinggi. Dikutip dari Almayaden, ia lantas memperingatkan jika mereka akan menghadapi segala jenis ancaman musuh dengan respon yang tegas. Pada selasa 23 Januari, Humas di Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa mereka akan melengkapi sistem tempur angkatan bersenjatanya dengan lengkap. Mulai dari drone tempur, pengintaian, bunuh diri, dan radar. Drone yang paling meronjol adalah Ababil-4 dan Ababil-5 yang ditujukan untuk operasi pengintaian, pemantauan, dan peperangan elektronik. Sementara Israel dalam pernyataan terbarunya menyebut, Iran diindikasikan menjadi target sah sorangan rudal militernya. Masalnya, Iran dianggap mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Israel. Menteri Israel mengklaim bahwa Israel mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar Amerika per hari. Perlawanan Islam di Lebanon, Hezbollah terus menargetkan situs-situs dan pemukiman Israel di perbatasan utara. Pihak Israel pun mengakui kegagalan sistem pertahanan udara milik mereka. Pada Kamis 25 Januari 2024, Hezbollah mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan situs radar Israel di peternakan seba Lebanon sektor timur. Situs-situs menjadi sasaran senjata rudal dan tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Yalmayadeh, Hezbollah juga mengaku menargetkan situs Jal Al-Alam. Serangan yang juga dilakukan menggunakan rudal itu mengakibatkan korban jiwa. Media Israel melaporkan terjadi ledakan dua drone di dataran hula utara perbatasan Lebanon. Pernyataan tentara Israel menegaskan kegagalan sistem pertahanan udara untuk mencegah dua drone yang jatuh di pemukiman Kifar Reblum di wilayah pendudukan Galilea. Media Israel melaporkan bahwa Hezbollah mungkin telah mulai menggunakan mortir baru pada minggu lalu, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan peluru sebelumnya. Pelabuhan Nasrudat yang terletak di barat Palestina pendudukan kembali menjadi target serangan. Serangan itu diluncurkan oleh pejuang muhawama Islam Irak. Dikutip dari Mars Today, sejak Hamas melakukan serangan perdana pada 7 Oktober 2023 ke Israel, kelompok perlawanan Islam di sejumlah wilayah turut memberikan dukungan, mulai dari Hezbollah Lebanon, Houthi Yaman, hingga perlawanan Irak. Kelompok perlawanan Islam Irak sejauh ini telah menyasar sasaran vital rezim Zionis serta panggalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Terbaru, mereka menyerang pelabuhan Asrudat Israel pada Kamis 25 Januari 2024 dini hari. Serangan dilakukan menggunakan drone muhawama Irak. Irak menyebut serangan itu sebagai bentuk peringatan ke Amerika Serikat, bahwa mereka akan membayar mahal karena menyerang Gaza. Namun saat ini belum ada keterangan kerugian dan korban dari serangan tersebut. Masukan perlawanan Irak menargetkan wilayah Umm al-Rashras di kota pelabuhan Ailat dan pelabuhan Haifa di wilayah pendudukan Palestina. Pada saat yang sama, militer Yemen dan gerakan Ansarullah berulang kali menyerang target rezim Zionis di Laut Merah dan wilayah pendudukan Palestina. Serangan tak akan dihentikan jika Israel masih terus menyerang Gaza. Digabarkan ratusan ribu warga India saat ini berbondong-bondong ke wilayah Israel. Nantinya ratusan ribu warga India itu akan bekerja sebagai pekerja bangunan. Diketahui saat ini, Israel telah melakukan mobilisasi pasukan cadangan untuk melancarkan perang ke Gaza. Hal itu mempengaruhi perekonomian Israel hingga nyaris terpuruk. Dikutip dari tribunus.com, Israel pun saat ini merekrut puluhan ribu pekerja India untuk mengatasi krisis tenaga kerja. Perusahaan konstruksi di Israel telah meminta pemerintah mengizinkan mereka mempekerjakan lebih dari 100 ribu pekerja India. Mereka menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya telah ditangguhkan menyusul operasi perlawanan Palestina pada bulan Oktober. Pusat Migrasi dan Integrasi Internasional Israel menyebut, India akan menjadi salah satu pemasok terbesar pekerja bangunan di Israel. Mereka ingin menerima 100 ribu hingga 20 ribu pekerja India dalam beberapa bulan mendatang. Iklan telah dipasang di seluruh India yang menunjukkan gaji berkisar antara 1.400 hingga 1.700 dolar per bulan. Brigade Al-Hassam kembali mengumumkan kemenangannya setelah terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel. Belasan prajurit rezim yuris dikabarkan terbunuh dalam serangan terbaru itu. Menurut pengakuan Brigade Al-Hassam, mereka berhasil membunuh 15 tentara Israel. Seluruhnya tewas setelah terkena serangan peluru anti-benteng TBG. Saat itu, tentara Israel tengah berada di sebuah rumah yang ada di sebelah barat kota Han Yunis di jalur Gaza Selatan. Tak hanya itu, pejuang Palestina juga menargetkan tank militer Israel dan dua bulldozer dengan peluru Al-Yassin 105. Sementara di tenggara kota Han Yunis, Brigade Al-Hassam juga menyerang pasukan Israel dengan peluru Al-Yassin 105. Selanjutnya menargetkan empat tenggionis Merkava hingga meledak hebat. Sebaliknya, tentara Israel juga dikabarkan menembak mati seorang warga Palestina di topi barat pada Kamis 25 Januari. Pernyataan Kementerian Kesehatan itu mengatakan seorang pria berusia 24 tahun tewas akibat tembakan Israel di kota Bireh Al-Bahya dekat kota Jenin. Wakil Israel dipermalukan di Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasalnya, sejumlah diplomat asing meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes mereka atas kejahatan Yunis terhadap wilayah Gaza. Banyak diplomat asing meninggalkan ruang sidang Dewan Keamanan saat Gilad Erdan, wakil tetap Israel di PBB, menyampaikan pidatonya. Salah satu yang keluar dari sidang ialah Menlo Indonesia, Retno Marsudi. Dalam sidang itu, hadir pula Menlo Iran, Hussein Amir Abdullahian, dan sejumlah Menlo Negara, serta sejen PBB, Antonia Guterres. Dikutip dari Parts Today, pertemuan itu untuk mengkaji kondisi Asia Barat dan Palestina yang digelar pada selasa 23 Januari 2024 sore waktu setempat. Rezim Yunis sampai saat ini mendapat tekanan internasional, bahkan mengalami perpecahan dan krisis internal karena perang di jalur Gaza. Bugatan yang diajukan terhadap Israel akibat genosida di jalur Gaza telah diajukan ke Mahkamah Internasional. Banyak negara telah menyuruhkan di akhirnya perang ini. Selain itu, berbagai wilayah di dunia juga menjadi tempat terjadinya demonstrasi yang mengecam kejahatan rezim Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.